Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Kabupaten Bandung Barat KBB, memastikan, revitalisasi pembangunan pasar tagok pada larang, rampung sesuai rencana. Sesuai keinginan para pedagang, pasar tersebut bisa dipergunakan menjelang bulan Ramadan tahun 2022. Selama pasar dibangun, mereka saat ini berjualan di tempat sementara Jalan Gedong 5 pada larang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak KBB, Riki Riyadi mengatakan, revitalisasi pasar tagok pada larang diperkirakan selesai antara Februari atau Maret tahun 2022. Mudah-mudahan saja, menjelang bulan puasa mendatang, para pedagang sudah bisa berjualan lagi. Saya si optimis, bisa rampung kalau lihat progresnya sekarang. Ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Ia juga menyebutkan untuk pasar yang dibangun tiga lantai dan memiliki luas lahan 6.700 meter persegi ini, diprioritaskan pedagang eksisting. Pasar itu bisa menampung 1.404 pedagang yang terdata di PT Bina Bangun Persada, sebagai pelaksana proyeknya. Riki menyatakan, pekan depan pihaknya akan mengevaluasi jumlah pedagang yang sudah terdata tersebut. Hal itu, untuk mengantisipasi para pedagang eksisting yang tidak terakomodir. Jangan sampai itu terjadi, para pedagang lama eksisting, tetap harus prioritas, tegasnya. Riki juga mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan monitoring perkembangan proses pembangunan. Harapannya, pembangunan jangan sampai molor dan melewati batas keinginan para pedagang. Bulan Ramadan, merupakan saatnya marema bagi pedagang. Paling tidak dengan tempat baru, para pedagang bisa mendongkrak penjualannya.